Intro Mulai 7 November 2021, siaran RCTI tidak dapat lagi disaksikan di seluruh platform video, baik aplikasi, website, dan smart TV. Video mulai keterangan di live chat seluruh RCTI mengatakan alasan bahwa take down siaran RCTI ini merupakan permintaan dari pihak RCTI mengenai hak siar acara. Namun, setelah dikonfirmasi oleh admin sosial media video, hanya siaran RCTI saja yang tidak akan hadir di video. Tiga seluruh free-to-air MNC lainnya, yakni MNC TV, GTV, dan iNews saat ini dipastikan tetap akan hadir di platform video milik Haptek ini. Terhitung sejak tanggal 7 November 2021 nanti, MNC Media akan memastikan saluran FTE yang paling banyak ditonton di Indonesia ini disiarkan dengan kualitas terbaik, ketepatan waktu, dan jakaun terluas, eksklusif hanya untuk super app dan platform OTT milik MNC yakni RCTI Plus dan Vision Plus di bawah MNC Vision Networks. Upaya tersebut yakini akan membantu MNC N dapat dalam menyerahkan konten dan memberdayakan konsep digital secara lebih efektif, demi kepentingan bisnis perseroan. Selain itu, ketiga seluruh linear MNC Media lainnya, yaitu MNC TV, GTV, dan iNews akan tetap berjalan di platform OTT dan layanan streaming pihak ketiga lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.